Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Oke selamat datang kembali di channel livezack tv Baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips and trick Cara mendapatkan kuota gratis melalui pesan Melalui aplikasi pesan yang ada di hp kalian masing-masing Setiap hp itu kan ada aplikasi telepon dan aplikasi messenger Atau pesan ya Nah di aplikasi pesan ini adalah sebuah yang aplikasi yang bisa kita gunakan Untuk mendapatkan atau untuk menyepam kartu tri agar kita itu mendapatkan kuota gratis guys Ya ingat kuota gratis Nah cara untuk menyepam dari operator tri ini agar kita mendapatkan kuota gratis itu sangat mudah sekali Oke langsung saja kita ke triknya Jadi disini kita mulai cat atau kita buat cat baru Kalian tuliskan yaitu 234 Jadi kita ngirimnya ke 234 nih Nah seperti ini Ya seperti ini 234 Nah ini maaf ini ada kesalahan ya Kita hapus saja disini karena salah Tulis saja disini 234 Nah setelah itu jika udah 234 seperti ini Kalian tuliskan pesan Nah pesannya ini bisa kalian tiru atau kalian Oke guys sebelum lanjut ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian itu like video ini dan nyalakan loncengnya Serta jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya guys Lakukan sendiri Ya ikutin aja tutorialnya Namun mau saya disclaimer nih bahwa Trick ini itu tidak menjamin dan tidak memastikan Bahwa kalian itu akan mendapatkan kuota gratis Oke Jadi kita langsung saja ke triknya guys Nah jadi untuk format yang pertama Atau cat agar kita bisa mendapatkan kuota gratis Dari kartu tri ini Jadi kita sepam dengan format Nah formatnya kalian simak video ini Yaitu adalah mau bima atau mau 4pm aja Mau 4pm 10 ya Kita mulai dari 10 Mau 4pm 10 Kita coba kirim Kalian bisa coba Ini kalau seperti ini kalian kirim aja Setelah itu kita tunggu Nah disini ada tulisan Untuk bisa menggunakan kuota Kirimkan SMS ke 234 Ketik mau Sepasi SP Nah ini udah diberi kode Atau kita sudah di Kasih clue nih Agar kita bisa mendapatkan Kuota gratis Ternyata kita disuruh untuk Menulis mau Sepasi SP Nah jadi ini sangat menarik nih Apakah benar bisa atau enggak Sebenarnya tergantung dengan kartu kalian Kalau memang rezeki kalian dan Kartu kalian itu hoki Kalian akan mendapatkannya guys Nah jadi seperti itu ya Kita kembalikan lagi ke rezeki masing-masing Kita klik pesan Kita klik kirim Dan disini kita tunggu Oke jadi disini ternyata gagal ya guys Penukaran paket gagal Kamu sudah melakukan penukaran paket sebelumnya Dapatkan informasi seputar kartu terimu di 132 atau melalui aplikasi Bima Plus Nah jadi seperti itu Nah jadi seperti itu Jadi sayang sekali disini ternyata Clue atau pesan yang katanya disuruh untuk menggunakan kuota gratis SMS ke 234 itu Yaitu mau SP ini ternyata kita gagal Jadi buat kalian jangan patah semangat Karena digagal kegagalan aku ini bukan berarti di kartu kalian itu gagal Jadi kalian bisa coba lagi Nah oke jadi disini karena mau 4PM 10 Jadi kita lanjutkan mau ya Disini kita lanjutkan mau 4PM 9 Nah jadi kita tulis terus atau kita spam terus lah intinya Kita spam terus sampai dia itu mendapatkan kuota gratis ya Karena disini emang judulnya tips dan trik mendapatkan kuota gratis Oke kita spam lagi Kita salin aja disini ya Kita cuma mengubah sebuah angkanya Jadi disini PM8 Terus kita pastikan lagi PM7 Nah disini ada tulisan Kita pastikan lagi PM6 Intinya kalian spam Spam terus aja ya Agar mendapatkan kuota gratisnya guys Sekarang disini memang hoki-hokian Kalau memang hoki kalian mendapatkan kuota gratis ya Pasti akan mendapatkan Karena rezeki itu tidak akan tertukar guys Oke kita tulis terus Kita spam aja Intinya kita spam aja Agar kita bisa mendapatkan kuota Gratisnya dari operator 3 Ini khusus operator 3 Tidak mungkin di telekom seleksi satu yang lainnya Kita tulis 3 Sebentar lagi Maaf Mau PM Berapa? 2 Biasanya itu nomor 10 Kalau enggak nomor 1 yang checkpot Atau benar-benar bisa Mendapatkan kuota gratisnya Atau memang rezeki mereka guys Oke kita tulis terus 41 Oke ini terakhir Jadi semoga aja berhasil ya Kita klik Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu Oke jadi kita belum berhasil Ya jadi mungkin mohon maaf Disini belum saya bisa buktikan Mungkin itu saja yang bisa saya mampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Saya hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys Sampai jumpa